Ngopi dulu, ya Allah. Tuh, Mas Haji. Sekalian, Nek. Kopi, maaf, Mas Haji. Kopi pahit, ya? Kopi pahit. Oke, terima kasih. Kalau kopi nggak pahit, bukan ku ngopi dulu. Sirop kopi, kalau manis. Kawak. Ini jadi masalah sekarang, anak-anak sekarang, dia punya orang tua dua. Saya pernah bilang kayak gitu. Di rumah dan di lingkungan. Lingkungan salah? Ambiar. Ada filosofinya, ada aturannya. Petruk adalah siapa. Megareng adalah siapa punak kawan. Kalau saya ngaco-ngaco. Walat. Akhirnya, saya pakai nama wayang saya itu. Wayang ngarang. Ngarang, nganya ngarang. Jadi dibebasin. Saya bicara ini, karena ini masalah-bicara masalah kultur ya. Ketahanan negara, atau teritorial, atau masyarakat. Yang, jujur saja. Saya lah negara kecil. Kita negara besar, besar sekali. Tapi, gue sebenarnya sebel juga ya. Lu siap tidak ketemu, lu hitam dulu. Gue pengen sekali waktu, lu gini. Gue kayak gitu. Iya, Pak. Gue lagi nungguin pas Anjinya, pakai maju hitam. Bentar gue pakai maju clear. Tapi saya tetap minta dari bil. Keliling Indonesia. Insya Allah. Angkat seniman-seniman kita di daerah. Dengan gaya kamu, kamu udah milik pabrik. Sudah, mau diapain lagi. Lu nggak usah sok-sok di rumah-rubah gaya lu. Nggak usah. Gue benci. Mendingan gue kayak begini aja bener. Ngarang-ngarangan dikit, nggak apa-apa berarti Mas Aji. Ngarang-ngarangan dikit. Yo, welcome back di Art Corridor bareng gue, Bill Muhdor. Hari ini kita datangin lagi Mas Aji. Satu dosen, seniman, semuanya jadi satu. Paket lengkap, brother. Gila, Mas Aji. Udah nggak usah gue kenalin lagi kayaknya. Apa kabar? Sehat, Mas Aji. Makasih ya, Bill bisa ada di sini nih. Ini kita sedang ada di tim. Sedang ada pameran juga. Iya, ini pameran. Terus ya, nasibnya Bill aja lah. Ada pameran yang bagus tentang seni lingkungan. Bill datang. Ya langsung. Orang kayak Bill kan bisa kemana-mana aja. Bisa nyelonong boy. Nyelonong boy. Mas Aji, tapi kebetulan kedatengan pas datang ada orang langit. Jadi harus bisa. Gue orang biasa aja. Tapi ya Bill yang bawa gue kemana-mana. Ngomong kemana-mana. Ngaco kemana-mana. Yaudah. Akhirnya kita cocok aja. Alhamdulillah. Kopi dulu. Ngopi dulu, ya Allah. Tuh, Mas Aji. Sekalian nih. Kopi. Maaf, Mas Aji. Kopi pahit ya. Kopi pahit. Oke, terima kasih. Kalau kopi nggak pahit, bukan ku ngopi. Namanya. Sirop kopi kalau manis. Kalah. Ini, Mas Aji. Iya. Bisa cerita nggak? Kemarin kan ini dua kali gue ketemu loh, Mas Aji. Dua-duanya pameran deh. Iya. Dosen depan pameran deh. Maksudnya, bukan cuma mengajar, tapi menunjukkan ke orang-orang bahwa lo tuh, example by doing gitu, Mas Aji. Gimana tuh, Mas Aji? Iya, iya, saya mau, gini ya, saya jujur aja, saya terima kasih sama Bil. Masya Allah. Bil yang membawa saya, saya bisa membuktikan, saya juga mengajar, saya juga berkarya dengan tanda petik. Oh, seniman. Jadi saya bisa mengajar dan bisa bergaul dengan masyarakat, bisa mencurahkan perasaan, misalnya gelisahnya saya dengan karya. Tanpa pameran, ya maaf, ngapain juga seniman berkarya tanpa dia mempublish karyanya, kan? Iya. Mungkin ada sayang atau ada hal-hal, jangan-jangan ini menarik atau penting. Kalau nggak salah, ketemu kita waktu, saya pacul ya. Iya, pacul di tim juga, tapi di ruang yang lain. Artinya gini, tim ini sekarang bukan main. Ruang pamernya banyak, bagus-bagus, ruang publiknya banyak, dan pengunjungnya banyak. Banget, Mas Aji. Kita tadi mau masuk aja, sampai kagak bisa dapet parkiran, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi gini, saya usah besar di Jakarta. Inilah Jakarta. Orang sudah kembali butuh hiburan tanda petik. Dia datang ke tim. Apa yang mau dilihat? Itu. Bukan hiburan yang, maaf ya, di area publik, mall atau apa. Udah bukan begitu. Jadi banyak anak-anak muda, generasi muda, atau milenial. Iya, milenial nih. Maka, nggak malu, nggak takut, nggak sungkan lagi datang ke tim. Dan ini buat publik? Yes, iya, buat publik. Jadi, terima kasih untuk pengelola Jakarta yang kemarin. Anies Baswedan. Oke, dia rubah tim jadi gini, dia bangun tim jadi gini, untuk masyarakat Jakarta, untuk masyarakat mereka yang punya potensi hebat dalam berkarya datang ke Jakarta di tim daerah. Semua-semua daerah banyak yang keren-keren. Banyak, bro. Ini tapi menarik banget, Mas. Jangan kamu karena di Jakarta hanya mengangkat teman-teman di Jakarta. Waduh, daerah gila-gila. Kamu punya kewajiban keliling Indonesia. Siapa saja? Itu satu harapan entarnya. Supaya ada teman-teman kita, jadi tahu. Oh, ini Indonesia. Oh, ini seni. Oh, apa. Jangan cuma paket-paket yang dikemas yang berbawa pemerintah. No, no, no. Enggak. Seni manis, fril. I deal, segala macam. Ini sebelum kita masuk, Mas Haji. Gue baru ngomongan depan Mas Haji aja udah menarik banget, kayak buat dibahas sedikit, Mas Haji. Tadi Mas Haji ngomong masalah, sekarang awareness. Anak-anak millennial, di, kayak sekarang kita bisa ngeliat ini nyata loh. Di tim, orang pada datang bergombong-gombong buat nikmatin seninya, pamerannya. Ini yang sebenarnya gue sempet kegalauan, Mas Haji. Kayak maksudnya, saat kita ngeliat keluar ya, Mas Haji, apresiasi terhadap seni ini kan tinggi. Maksudnya, kadang kalau dibilang karya seninya Indonesia nggak kalah lah, kayak Mas Haji bilang. Enggak, nggak kalah. Suatu ini. Cuman, kadang awareness-nya ini kadang masih kurang di Indonesia. Tapi nih, Mas Haji ngeliat nggak ada perubahan yang signifikan, Mas Haji? Ada, ada. Informasi, teknologi yang membantu generasi, generasi yang 5 tahun, 10 tahun di bawah saya, menjadi cerdas. Cerdas. Benar-benar cerdas. Dia bukan cerdas dari sekolah, atau high school, atau apa, atau college. Bukan. Cerdas karena dia, dia jaringan internet, bukan main. Bukan main. Dan itu merubah? Merubah ketertarikan orang tentang visual, atau literatur. Terus, ya, mereka punya future, bisa melihat ke depan. Lo mau jadi apa? Lo mau dilimanja di rumah? Boleh. Lo mau keluar dari rumah? Mau kemana? Itu jadi masalah sekarang, anak-anak sekarang, dia punya orang tua dua. Saya pernah bilang kayak gitu, di rumah dan di lingkungan. Lingkungan salah, ambiar. Jadi bukan cuma di rumahnya doang yang important, ya, mas. Dan, kalau ngomongin hal itu, mas Haji, apa namanya, edukasi terhadap seni ini jadi tambah? Oh, ya. Tim ini lah yang nantinya, oke, silahkan kamu datang ke tim, banyak acara, banyak pameran, banyak pagelaran, banyak pertunjukan yang sudah diseleksi. Betul. Jadi bukan asal. Masuk gitu aja, ya. Tau-tau main di tim, tanpa, satu, ya, mungkin ya, maaf, kalimatnya saya berbobot, kualitas. Bukan, tapi sudah di, ada kuratornya. Siapa itu? Dewan Kesenian Jakarta. Dulu tim, pelaksana teknis. Dan yang merawat ini semua, bangunan tim yang baru, ada Jakarta Property, yang merawat semua fisik bangunan ini. Dan ini, bukan main. Ini yang menyebabkan juga, mas Haji, selain informasi, salah satunya tempat yang baik seperti ini yang bikin orang jadi betah, kan? Sekarang, ini tim dibangun. Nah, saya bukan muncul-muncul tim, ya. Dibangun dengan arsitek yang gila. Itu, di atas kita nih, taman, rumput. Di bawah kita nih, parkir mobil. Gue melihat ke belakang, udah kayak opera house, mas Haji. Keren banget. Ya, sebenarnya bukan opera house ya, tapi gedung bagus ya. Dan ini, kita terima kasih sama Andar Martin. Dan dia, desain tim ini dilombakan, dilombakan. Jadi bukan, eh Andar, bikinin ya, gue tim. Tidak. Banyak arsitektur, banyak jurinya yang profesor, yang insinyur. Jadi, tim ini dibangun dengan gak asal-asalan. Apalagi orang di dalamnya, artistiknya tinggi banget, kan? Jadi, Pak Saji tuh. Ya, banyak maestro ya, maestro-maestro. Tari, teater. Ya, saya jujur, itu senior-senior saya, pendahulu saya. Biasanya, hormat. Mas Haji, ini kalau ngomongin tentang pamerannya sendiri nih. Mas Haji kemarin kan bikin pameran tentang yang waktu itu pacul itu, kan, Mas Haji. Di awal, kita ketemu. Ya, pacul. Nah, sekarang boleh cerita dikit gak tentang pameran nih? Kayaknya menarik banget. Ada wayang-wayang, ada apa? Nah, waktu pacul, ya jujur saja, saya ceprah-ceplas ngomong itu masalah tani, pertahanan rakyat, survive-nya petani kita, dan filosofi pacul. Nah, sekarang kamu harus shoot atau bikin stock shot tentang karya saya. Saya bikin petruk. Petruk, petruk. Dalam pewayangan lah, gitu. Ini kita lagi ngomong, gambarnya lagi di sana, lagi bergerak nih, Mas Haji. Enggak, 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 enggak. Petruk saya itu dari triplek. Dan saya buka dari triplek-triplek bekas, setting panggung di tim. Jadi saya sempat jadi pemulung dulu. Itu dari triplek bekas? Triplek bekas. Enggak mungkin saya punya uang beli. Saya itu, saya pamerkan ada 100 petruk, wayang triplek. Nah, saya enggak boleh memasang petruk pewayangan yang saya bikin petruk itu semau saya. Ada pakemnya. Wah, di dasar. Ada. Filosofinya ada aturannya. Petruk adalah siapa. Begareng adalah siapa. Punakawan. Kalau saya ngacok-ngacok. Walat. Akhirnya, saya pake nama wayang saya itu, wayang ngarang. Ngarang aja ngarang. Jadi dibebasin. Jadi tetap menghormati juga kan di saat itu. Misalkan aman. Kalau enggak, gue dimarahin sama senior-senior. Gue di Jogja, di Solo yang jago bikin wayang. Sungging wayang. Aduh, salut deh. Terima kasih. Generasi kita masih terus bikin itu. Dan itu, petruk-petruk saya itu, saya ngomong petruk aja. Yang kejipun itu wayang ngarang. Iya. Pernah diundang di Thailand. Oke. Terus diundang. Entah dapat informasi darah, seniman-seniman senior sana mengundang saya untuk bicara saya di sana. Dan workshop di sana. Ya, saya bicara. Ini? 200 orang seniman Bangkok. Dan salah satunya ada teman-teman seniman dari Bangkok University. Samarath University. Jadi du petruk tuh disampai ke Thailand ya? Nah. Naik Garuda bro. Aduh. Nah, saya sebut. Saya terima kasih. Kargo Garuda membantu karya saya sampai sana. Gokil. Kalau enggak gitu ya. Ngapain juga bawa-bawa itu ke Thailand. Dan Thailand juga punya wayang. Bagus. Thailand tuh masih mempertahankan tradisinya. Pertaniannya bagus. Para kebunannya bagus. Ini apa? Apa namanya? Jangan Bangkok ya. Iya. Kalau enggak salah kita banyak. Bangkok di Thailand. Tapi kan itu kota apaan? Iya. Kalau. Banggong kan? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Ditampai teman-teman seniman di Thailand. Misar Aji mau kita jalan-jalan di Bangkok. No. Enggak mau ke Bangkok. Kayak Vice Dean-nya, dekan-dekannya. Kenapa? Bangkok bukan Thailand. Bangkok, Bangkok. Bangkok kota dunia. Saya ingin Thailand. Beda rasanya. Beda. Saya jadi menghormati dia dan dia menghormati saya. Ya kan cuman Bangkok kota entertainment. Kota hiburan. Bukan itu. Itu cuman cover kayaknya enggak. Ya. Udah situ aja ceritanya ya. Gue mau minum dulu. Ini gila. Kalau ketemu Mas Aji nih. Baru kayak satu paragraf. Mau dikulik nih. Banyak banget yang pecah HD ini Mas Aji. Luar biasa ilmu yang. Ya pada saat itu, waktu saya ke Bangkok ya, raja sedang sakit. Raja sekarang kan penggantinya. Raja sedang sakit. Dan semua di jalanan ada kain, cet, warna kuning. Bagi kamu menghormatnya kepada rajanya. Patuh kepada rajanya. Ikuti aturan rajanya. Meskipun itu kota dunia. Tapi tetap kultur itu, ya kultur timur. Melayu ya. Rasanya Melayu. Jadi ya. Nah kalau pameran ini sendiri Pak Aji. Iya. Saya bawa ke sana. Saya bicara tentang wayang. Wayang. Saya puji-puji juga wayang mereka. Kenapa Pak Aji? Ya saya puji. Saya bilang negara mereka. Perang negara membantu negara kami. Beras dan macamnya. Kaitannya pangan ya. Iya. Terus. Kita ngirim banyak beras dari. Banyak berkapalkan apa. Temen gue tuh jerukkan beras tuh. Terkenal dari Thailand. Translipnya. Bicara itu. Apa yang saya sampaikan. Forum langsung berdiri. Terima kasih. Saya bilang. Kamu ngomong apa? Yang kamu bilang. Saya bicara ini. Karena jenis. Bicara-bicara masalah kultur ya. Ketahanan negara. Atau teritorial. Atau masyarakat. Yang. Jujur saja. Kita lah negara kecil. Kita negara besar. Besar sekali. Tapi. Kalau dikombong. Iya. Kita mesti adik kuasa lah Pak Saji. Kalau ngomongin jumlah. Jumlah penduduk. Terus. Kekayaan tanah. Gila. Kepulauannya belum. Ikan seberapa banyaknya itu di laut. Kalau ke Samarindang. Lihat sungai. Itu batu bara. Bertongkang-tongkang. Sebegian gunung. Keluar. Gunung dari emas. Dari ceweknya. Indonesia. Tapi. Gak ada lipat aja lah. Kita ngomongin petruk aja. Petruknya itu bahaya. Kalau ke situ. Petruk yang saya pamerkan. Nanti Bill. Apa. Bill akan ambil shot. Tentang yang dipamerkan. Itu mau bicara tentang rakyat. Dalam pembayangan kan petruk itu memang punak kawan. Punak kawan itu artinya pendamping. Calon-calon raja. Jadi raja muda. Oke. Nah kelompok punak kawan ini. Yang selalu menasehati. Junjungannya. Tuan mudanya. Oke. Jadi. Pembantu. Berani. Kamu jangan gini pangeran. Raja muda jangan gini. Jadi. Sebenarnya. Kalau. Mungkin orang Jawa ya. Setengah dewa. Dewa yang menjadi punak kawan. Jadi keberaniannya itu. Cepat sepulsa raja aja dia lawan. Kalau gak bener. Artinya apa? Rakyat kecilnya boleh. Kalau. Eh pimpinan gak bener loh gimana? Gimana? Jadi. Kalau kita ngelihat culture-nya nih mas Aji. Ini kan Petruk ini jadi salah satu. Cerita culture. Buat study kita kan sebenarnya. Bisa. Kepentingannya bahwa ses. Apa namanya. Rakyat-rakyat. Untuk bisa berbicara. Iya. Bisa speak up. Bener. Jadi. Kekuasaan bisa. Aware. Karena kan kita juga sayang. Kan Petruk. Ngamuk-ngamuk. Karena sayang kali Pak. Ya. Kalau. Bil mungkin tahu. Banyak cerita-cerita wayangnya. Cita-cerita aja lah. Dengeng-dongen atau. Pakkem-pakkem cerita wayang tentang Petruk banyak. Petruk jadi raja. Itu kan sindiran halus. Bahwa. Eh. Rakyat kecil itu bisa jadi penguasa juga. Tapi ya gitu. Ngawur. Rakyat kecil. Bisa jadi penguasa. Basicnya apa. Ya cuma keinginannya saja. Keinginan siapa. Pribadinya bisa. Ngawur. Apa-apa dia jual. Dia ini. Dia pikir untung. Merugi. Misalnya. Ada yang kecewa. Rakyatnya. Karena dia juga bekas jadi rakyat. Jadi pemimpin. Tapi karena gak punya. Apa ya. Ya udah lah. Kita kira-kira. Tapi kenapa pilihnya Petruk Pak Saji. Kewakili rakyat kecil. Oke. Misalnya. Harus. Berkarya itu. Saya pernah bilang sama Bil. Udah gak bicara tentang keindahan. Atau apa-apa lagi. Tapi harus saya berani mencetuskan ide gagasan. Ketimpangan masalah sosial. Hak-hak orang diambil. Masyarakat setiap tak berdaya. Hukum pincang sebelah. Isu-isu masalah ketahanan pangan. Isu global lebih serem lagi. Ya kita bukan sok tahu ya. Terang Ukraina, Udi Soviet. Dampaknya apa. Gak ada. Ya Eropa bener. Karena deket. Deket. Kita gak tergantung mereka. Barang-barang jualan kecil kita paling ya kacang-kacangan. Biji-bijian. Itu deh. Ya kan dari luar. Katanya begitu. Kacang-kacangan biji-bijian. Kacang-kacangan. Kedele. Kedele dari? Bukannya gitu. Jangan sebutkan negaranya lah. Tapi dari luar? Iya. Gak sebutkan negaranya. Israel. Wess. Amerika. Kita kan negara besar. Tanah kurang disini pas aja. Apa gimana sih? Kita ngomong kayak gitu jadi gak bener nih. Ngomongin yang lain aja. Ya udah. Astagfirullah. Eh. Ini Mas Haji kita lagi ngomongin ketahanan pangan kan? Kasih makan dulu dong. Gini-gini. Kalau kasih makan tuh bener. Bener. Tapi bukan dikasih berarti gue orang yang kelaperan. Bukan. Makan aja wajar. Iya. Maksudnya kasih makan itu kita mesti memuliakan tamu yang datang Mas Haji. Makan itu banyak pilihan ya Bil. Ini gue mau dikasih apa nih? Coba kita kirimin aja Mas Haji. Kita kasih makan. Tahan makan. Tahan makan. Oh. Waduh. Wah, wah, wah. Makan dulu Mas Haji. Ini. Ngomong gede, ngomong gede Petruk. Wah. Makan tadi. Ini. Ayam goreng. Ayam ini. Ayam luar negeri ini Mas Haji. Nggak ayamnya ayam lokal. Cari. Kalau Bil Iseng cari informasi. Atau buka informasi. Tiga ribu atau berapa ton sehari ayam dipotong di Jakarta. Ini jualan ayam mana? Ini jualan ayam mana? Sangat punya. Bener. Terus berapa bungkus? Iya. Ini sebenarnya bukan mie ya? Bukan. Spaghetti Mas. Spaghetti. Pasta, pasta. Berapa bungkus super mie habis di warung-warung dibeli orang di rumah? Nasinya mana? Dengan beras nggak sih Mas? Berasnya mana? Tadi berani nyinggung-nyinggung ketahanan tangan. Kita dari dulu orang timur, Indonesia timur makan sagu. Zaman Bung Karno. Udah dicetuskan. Ini pilihan makanan Indonesia. Jadi ya. Beras, sagu. Dan di Indonesia timur yang sebelah. Dekat. Kalau Jawa, Madura. Jagung. Jadi emang kita tuh kaya banget akan variable makanan sebenarnya. Terus hampir tiap kota tuh punya ciri khas dan karakter makanan yang elegan-elegan. Sampil makan dong, Mas Anji. Ini bener nih. Nggak bercanda nih. Aduh. Sering-sering ketawa gini deh. Iya. Ini bagus sih. Kamu harus banyak kenal, Bil. Bil ini orangnya begitu. Mike, sosial. Suka ngasih makan orang ya. Ini cuma di depan layar aja kalau. Enggak, enggak. Kita kalau makanan insya Allah. Kalau adetnya gitu, Mas Anji. Tapi Indonesia juga. Kita punya adet ramah yang luar biasa sih, Mas Anji. Iya, sebenarnya saya belum keliling Indonesia. Saya belum-belum. Tapi udah putar-putar sebagian. Saya belum sampai ke Papua. Kalimantan udah, Sumatera udah. Ke Papua belum. Dengan cerita-cerita dari temen. Papua tuh enak sekali. Enak sekali. Waduh, kita... Sorry ya. Iya, sambil... Pingin banget. Kita paling salah satu... Ini bikin di mana? Bikin di rumah. Jangan bohong loh. Adik kita yang bikin langsung. Ini kan orang kembang. Ini masih lebih kemampungan nih. Ini adik kita bikin sendiri. Thank you ya. Waduh. Besok lagi ya. Jadi emang... Tapi enggak... Kalau ngomongin tahan pangan sendiri, Mas Anji. Kalau dari mata Mas Anji... Enggak, saya cuma bisa bilang itu kok. Sagu, jagu. Jagung... Beras kan... Memang zaman kultur Majapahit Mataram memang udah bertani ya. Ketacu. Dan anehnya lagi juga... Itu waktu mau nyerbu... Batavia, Sultan Agung tuh bikin kantong-kantong logistik. Akhirnya kerawang. Itu bikin... Jadi persawahan... Untuk logistiknya pasukan yang mau nyerbu ke Batavia. Start-up gitu sampai kayak gitu. Tahan pangan seperti itu ya? Udah. Seperti itu ya berarti? Untuk perang. Jadi kalau dibilang tahan tuh beneran... Segitu penting ya pertahanan pangan Indonesia buat... Bener. Keamanan negeri? Bener. Nah sekarang jadi masalah. Kita pernah suah sembah dapangan... Sampai memberikan beras ke negara lain. Iya. Gue gak sebutin deh presidennya siapa. Nah sekarang ini kita kok jadi kelabakan banget. Kita politik dagang. Kita beli dari tempat lain. Ya maaf aja. Mungkin ada yang dapet komisi. Kita gak tau. Masa iya sih? Kita punya beras yang kualitas buruk? Enggak. Enggak mungkin. Semgut Kak Turisiwa kita Pak Haji. Pertani kita pandai. Jambo. Bener. Ini bener enak nih? Thank you. Apa mungkin... Apa problemnya? Apa teknologinya kah? Pemerataannya gak bener. Gue bikin kantong-kantong pertanian. Tapi salah perhitungan kan? Mau bikin teknologi pertanian? Traktor? Mana? Kan pernah isunya, jangan ngomongin petanian doang lah. Iya. Mau bikin gudang pendingin ikan. Iya. Mana? Itu panjang tuh. Karena kita pedagang ikan, Pak Haji. Dan kebetulan kalau ngomongin cool storage, salah satu yang terbesar di daerah Jawa tuh kayaknya belum waktunya dibahas di sini, Pak Haji. Cuman maksudnya, sedih aja gitu maksudnya. Ikan baronan yang ditangkep di Medan, itu di Singapur berapa? Tuna kita di luar. Maka itu! Jepang yang ngambil, Korea yang ngambil. Kita tuh. Kalau ngomongin masalah perikanannya, Pak Haji ya. Kita punya ikan yang sangat... Gak mungkin kemiskinan deh di degeri ini kalau maksudnya ikannya bisa dikelola dengan baik. Kualitas. Kesian banget. Ya gue kesempatan gue bicara ya. Jadi gak usah melulu lah kita ngomong seni-seni lah ya. Tapi perlu juga. Bagaimana caranya berpikir? Bibit udang yang mahal bisa dijual. Ada berapa menteri yang bilang, jangan! Gue hukum loh jual bibit udang gue. Hmm. Lobster. Ada satu kelompok menteri atau pejabat. Jual aja! Gimana pejabat yang bilang menahan ini karena investasi. Kalau kita jual agak gedean lebih mahal. Gila kecil kita habis nih. Makanan mewah. Pindang kita, Pak Haji. Pindang itu gila-gila dari kecil gue makan tiap hari setiap kecil tuh Pak Haji gue disuapin sama nyokap itu pindang sehari musti satu. Opsher. Kerang. Gue makan di Singapur. Dia cuma pakai pendingin, air jeruk, cas, buka, makan, mentah-mentah. Maha! Itu dari mana? Ini dari Indonesia. Fish market Australia ngambil seafood banyak dari Indonesia, Pak Haji. Ini sorry ya, kita so-soan ngomongin pangan. Maksudnya kita bukan jago makan atau jago jualan. Tapi gak mungkin lah kita masa jadi bego gak ngerti apa-apa kan kecilan luang. Kalau ngomongin tahan pangan, tanggung jawab kita semua gak sih Mas Haji? Tahu ya prakyat. Bukan cuma pejabatannya. Kita juga alternatif, pilihan. Karena kalau tahan pangan kita kuat, impact-nya... Artinya negara kuat. Tapi iyalah. Negara kuat, bener. Bener. Nantinya mungkin negara ini akan perang gara-gara makanan. Gimana situasinya? Gandum. Mau beralih kemana? Beras. Mau ngepanas. Dulu kan perang gara-gara apa? Rempah. Energi. Energi. Minyak. Baterai. Dihajar itu. Irak. Gak tuanya diambil sama jenderal-jenderal. Jadi pada komisaris perusahaan minyak Amerika di sana. Alasannya apa? Macem-macem. Teroris lah. Gak tuanya dia mau ambil aja minyaknya. Yang jadi teroris siapa sih Mas Aji? Teroris gak tau. Yang jadi teroris itu ya ngancurin negara orang apa yang... Maka itu. Ada satu negara hebat. Tapi dia berdarah-darah di negara kecil yang lain. Paris. Perancis. Itu orang-orang Afrika bunuh-bunungan untuk... Intannya yang dijual di Paris. Blood diamond. Sampai ada warning. Jangan beli diamond ini. Karena ini adalah dari sekecil gini udah sepuluh atau dua ratus orang yang mati. Bunuh-bunuhan. Nah, kita berhenti aja lah. Gue makan dulu. Ini bahaya kayak ngobrol lah Mas Aji. Enggak. Enggak, tapi maksudnya satu awareness gak sih? Itu bener. Iya. Itu bener. Politik. Oke. Penguasa. Ah. Bu korban ini rakyat kemudian itu aman. Enak-anak. Bisa dong. Enggak bisa, itu gak bisa. Tapi gimana cara Mas Aji menceritakan itu dengan karya seninya Mas Aji? Di Petruk. Mungkin orang akan, ah lo nyocok-nyocokin aja lah Petruk lo sampe ngomong-ngomong ke dunia-dunia yang kayak gitu. Jadi nyocok-nyocokin aja kapan lagi. Iya kan? Sah-sah aja kalau. Maka itu judulnya Wayang Ngarang. Idiomnya Petruk. Tapi fisik lainnya, ada Petruk jadi ini, Petruk jadi olahragawan, Petruk penguasa. Ini saya bebas aja bikin. Oh Petruk ya? Iya, tapi Petruk apa? Untuk orang yang lihat, kok Petruk dimain-mainin gini? Iya kan judulnya Wayang Ngarang. Pernah saya pakai istilahnya itu Wayang Urban. Tapi kondisi udah berubah. Saya harus bicara masalah hak-hak manusia, ketimpangan hukum, dunia, segala macem. Itu bisa disebut seni pembaruan nggak Mas? Bisa. Datunya seni pembaruan juga akan beri. Wayang kekinian. Iya. Dicari-cari aja biar enak aja dibiarkan. Eh! Mas! Jadi ini gedung. Tetap dijaga oleh kamera dan beberapa teman security. Yang keren-keren semua, Mas. Aman. Barang lo hilang, nggak bakalan kemana-mana. Tetap ada di sini. Kamera banyak. Jadi emang satu juga gedungnya udah rapi. Tapi, secure. Secure. Dan juga, iya kayak... Udah kayak luar negeri. Tapi udah, kayaknya kita ngomongin. Kita nih sekarang, Mas Haji. Satu hal nih, yang gue juga suka keceplosan. Kayak luar negeri, kayak luar negeri. Kayak kita sampe malu sama negeri sendiri. Itu kan bener, keceplosan. Iya. Padahal dia nggak. Luar negeri mustinya kayak kita. Kok malu bener sama ini negeri? Ya, sebenernya ya. Kita kalau ngomongin barang bagus... Sebenernya udah kayak gitu lah Indonesia. Negara lain pun udah gitu. Udah saling... Tuker informasi, tuker infrastruktur, tuker kepandean. Kalau kita nggak mau masuk situ, ya ketinggalan atau kelibas. Ini, tim ini deket dengan masjid. Masjidnya bagus. Ini kita berkazan dulu nih, pas banget. Oke. Nah, B2W Mas Haji. Ini abis selesai azan. Sekalian gue... Kita ngobrolin tadi tuh masalah pameran sendiri. Ini bener ya bang mau buat BNL sendiri, Mas Haji? Ini kan kayaknya trigger start awal dari periode Dewan Sunyan Jakarta yang sekarang, yang ladu. Nantinya kan periode itu ganti. Nah, kan... Kasian ya, pimpinan yang baru bisa nggak melanjutkan hal-hal yang baik yang kemarin ini dilakukan. Sama... Dewan Sunyan Jakarta. Oke. Kalau lebih baik... Tapi kalau tidak... Di tim ini banyak kritikus. Banyak pengamat seni. Bagus nggak sih, Mas Haji? Banyak pengamat seni. Kritikus tuh bagus nggak? Bagus-bagus yang banyak berkarya aja lah depan. Tapi sekali-sekali juga butuh kita butuh saran-saran dari mereka yang buat membangun. Ada hal-hal yang... Ya itu temen-temen ya. Bicaranya bener kok. Bener. Bukan hanya asal ngomong. Mbak, dia diamatin. Dia mau kemana sih? Mau ngapain tim? Kenapa lo ada di tim? Kenapa nggak pameran di tim? Kenapa lo nggak mau pameran di tim? Kan ada yang begitu. Jadi kalau pameran di sini nih, bebannya cukup tinggi menurut saya, Mas Haji? Ya, makanya itu kan diseleksi. Diseleksi. Nggak bisa. Karena kalau pertemanan pengurus dewan, bisa pameran berkali-kali. No. Nggak bisa. Nggak begitu. Yang dilihat karyanya, kan? Iya, bukan para pertemanannya. Nah, Mas Haji. Kalau ngomongin tadi, gue kan ngeliat tuh karya Mas Haji. Salah satu yang kayak ngeliat langsung mencolok banget. Satu emang itu petruk. Banyak banget. Seratus itu, Mas Haji. Seratus? Gila. Seratus biji petruk di air. Oh, ya? Terus ada satu yang tulisannya petruk binal. Gimana tuh, Mas Haji? Di pegang tulisan binal. Gua pikir binal tadinya. Kalau kamu tertarik yang itu, ya saya terima kasih. Karena itu kayaknya disembunyikan oleh kuratornya. Ada di belakang. Karena ada, si petruk itu besar, hampir dua meter. Tangannya memegang lembaran yang tulisannya Jakarta BINAL. Binal. Bisa jadi konotasinya nakal. Atau pelesetan dari Binal. Iya. Iya. Nakal ini maksudnya bisa... Ini Jakarta. Nakal ini bisa positif. Genit lah. Wah, sekarang jadi keren ya. Iya. Jadi mantel-mantel lah. Nakal beneran. Nakal nggak bagus. Kriminal. Banyak. Ternyata nggak. Tidak ada. Taburan. Berkurang. Tapi masih ada aja. Itu jadi masalah juga. Jadi mau ditafsir ya, Mas Aji. Dan saya pameran ini berterima kasih kepada Dewan Pesina Jakarta, Bapak Danton, dan Bapak Aidil, Komite Senyurupan Dewan, dan pimpinan Jack Pro. Saya diizinkan masang karya di atas kolam. Kolam. Ini baru. Kolam di rentarium. Saya kan langsung, aduh terima kasih saya boleh pameran di sini. Ini untuk saya ya. Ini spot yang saya... Aneh dan belum pernah saya pameran kayak gitu. Mana ini wayang yang ngarang ini kok bisa nancep di air. Jadi itu atas bantuan panitia, kurator, kirawan Kerseno, Mas Bambang. Jadi emang the whole team dan seniman-seniman yang... Saya mengharap Bill juga mengajak bicara para kurator dan panitia pameran ini. Ya, kan kayaknya ini. Bapak Danton, apa lingkungan? Menurut saya bagus ya. Ada mural. Iya. Dan besar sekali muralnya. Dan ditonton orang. Dan ini yang paling penting lah, Mas Haji. Saat karya itu bisa menjadi satu impact. Seenggak-enggaknya awareness. Iya. Jadi kita sadar segimana pentingnya ketahanan pangan yang emang... Gila kalau disentuh dikit. Jangan masalah ketahanan pangan. Ini makanan kita ya. Iya. Urusan pemerintah. Gak bisa ya. Urusan rakyat. Petani, pasar. Bank. Investasi modal. Gudang, transportasi. Banyak. Kalau pemerintah seosain waktu tahanan pangan. Ah, gombal. Gak bisa. Urusan kita semua. Urusan lo juga. Dan ini juga... Eh, aku terang difotoin dong. Wih. Maka kirim ke kampung. Waduh. Gitu, gitu ya. Kita juga mesti foto sama Sajid. Masalah ketahanan pangan yang Bill Maksud mungkin sama dengan saya. Atau dengan teman-teman yang... Kita tuh kan gak bodo-bodo amat. Eh, kok? Loh rakyat ya? Iya. Enggak, gak goblok. Nah, enak ada. Ya, dan ini kalau dibilang kebutuh apa... Kepentingan kita semua karena... Berapa banyak yang jadi petani di Indonesia? Berapa banyak yang jadi nelayan di Indonesia? Masalah kopi. Kopi. Petani kopi. Coba. Di pegunungan, di bukit, di desa. Anaknya sekolah di Paris. Banyak cuman penampung kopi. Penampung tembako. Petani tembakonya makna apa enggak? Dan... Bayangin ke Mas Aji. Ini kan Mas Aji juga mengangkat banyak banget topik yang gue baca nih. Maksudnya... Ini kalau sampai ada keanstabilan di bidang tangan... Goyang. Goyang. Beras naik dikit aja. Pernah denger. Dulu ketan dituker sama pesawat Uni Soviet. Gila enggak? Ketan Indonesia. Jangan disenggol ya. Kalau masalah ini udah benar-benar... Enggak, siapa. Pangan itu kok bisa begitu ya? Bisa. Sampai dituker sama pesawat. Mereka butuh... Bergening. Kayak gitu tuh pemerintah yang dulu. Jangan gobro. Semoga yang sekarang juga bisa melakukan hal itu kan Mas Aji. Penting banget cobalnya maksudnya. Lo ngomong ini enggak sepenuh hati. Enggak dong. Harapan tetap baru dong. Nah, I hope you. Hope. Harapan. Oh Allah. Benar. Iya pokoknya ya. Kita ngomong lantur. Tapi... Saya... Saya senang bicara ngobrol sama Bill. Bill punya skill, punya talent yang bagus untuk... Mengurung. Membuat kerangka. Eh lo jangan ngomong kemana-mana lagi ya. Ini jago nih. Gambur-gamburan. Jago. Bener. Ini... Ceplos-ceplosnya enak didengar. Mukanya ganteng. Aduh. Nah, saya... Kita baru dua kali kan. Saya senang sekali. Benar-benar teman-teman juga... Ya... Banyak. Banyak manfaat. Atau menjadi diingatkan bahwa... Kita ini siapa sih di Indonesia? Lo itu siapa sih? Ada di masyarakat yang... Berkelas yang mana? Apakah lo... Pendobrak? Apalah kok pekerja keras? Apalah kok lo pengamat? Hmm. Boleh. Kita boleh jadi siapa saja. Dan ini satu kehormatan yang luar biasa buat saya, Mas Haji. Gila. Tiap kali... Ngobrol sama Mas Haji tuh sampean kayak... Mesti ditonton berulang-ulang videonya. Kayak maksudnya... Sesuatu yang... Deb terus juga punya... Satu pengetahuan... Dan jadi lebih... Kita jadi lebih sadar... Kalau sesungguhnya ini ada banyak hal yang... Penting dan harus benar-benar kita ulas banget. Gini ya... Ini jujur ya... Saya gak janjian loh sama Bill hari ini. No. Enggak. Alam juka. Kita tidak janjian ketemu. Tadi saya bertemu dengan masiswa saya... Di belakang. Di belakang tim ini. Di IKJ. Entah bagaimana perasaan saya harus ke depan deh. Karena saya harus melihat pameran... Teruk ini yang akan dibuka besok hari minggu. Gak tahu kamu ada di situ. Jadi satu... Terus ngobrol... Cekak-kaki kekik. Tau-tau... Ambil alat. Oke. Kita take di sini. Gila loh. Gak ada kesel janjian. Gak pake kesel. Gak temen-temen sih. Gak percaya. Misalkan kita janjian ya gini. Kalau janjian loh. Gue gak mau. Apain. Mbak berat ini masjid ini. Tapi emang berat. Gak perasaan saya begitu. Wah saya harus ke depan nih. Kusah mau gitu. Kalau gue mau janjian sama lo kan. Gue ada dandan yang keren. Tapi gue sebenarnya sebel juga ya. Lalu siap-siap ketemu lo hitam dulu. Gue pengen sekali waktu. Lo gini. Gue kayak gitu. Iya Pak. Gue lagi nungguin mas Ajinya. Pake maju hitam. Bentar gue pake maju clear. Tapi musik janjian. Mas Haji. Terakhir nih. Sebelum kita tutup. Kira-kira apa yang mau disampaikan juga. Buat teman-teman. Kedepannya. Dan dari karya-karya mas Haji ini. Pameran hari ini. Apa yang mau disampaikan mas Haji? Yang pasti. Satu. Bukan saya puji-puji teman. Teman pertemanan. Organisasi kelompok. Institusi atau peraturan yang ada. Dewan Kesenian Jakarta. Mengizinkan saya. Mengundang saya. Karya saya dipamerkan di tim. Dan pihak tim. Dan pihak Jakarta Property. Mengizinkan kolamnya. Dipasang karya saya. Saya udah bersyukur. Padahal baru jadi ini ya. Baru jadi udah. Gue udah nyemplung-nyemplung sih. Kan itu masangnya saya harus ke air. Teman-teman pada. Ngapain loh. Saya masang-masang malam-malam. Tadi malam kita ngeliat mas Haji. Agak jalan di atas air. Jadi kalau kamu bilang apa yang mau disampaikan. Saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang duduk. Yang mengurus tim ini. Dan mengurus organisasi kesenian di Jakarta. Dan ini. Maaf ya. Kesenian di Jakarta ini rumit. Komplek. Dan hati-hati. Sensitif bro. Sensitif. Terus kedua. Kita berkarya aja deh. Berkarya. Saya melukis aja deh. Banyak. Isu-isu yang bisa diangkat. Kita sebagai. Ya seperti Petruk ya. Angkat kecil yang bersuara. Lo mau pakai cara lo sendiri. Lo mau bikin patung. Bikin patung yang gila-gilaan. Jangan cuma patung yang indah-indah. Yang non-seksi. Banyak cara kita. Saya rakyat. Eh pemerintah. Tapi gue rakyat. Yang bener loh. Dengan cara yang elegan. Dengan cara yang. Jadi gak ditangkep. Kira-kira itu. Malah kita. Sebagian pameran ini. Juga disupport sama. Menjadi inspirasi juga. Untuk teman-teman yang lain. Untuk. Oh iya ya. Kita. Ayo bergerak nih. Inilah yang. Yang karoknya. Ujung tombak. Yang kita. Menjadi siar. Kemana-mana. Dan itu menjadi. Bahan. Gak usah puji lah. Kritik. Deal. Kritik saja. Untuk apa. Untuk yang kebaikan. Jadi lebih baik lagi ke depannya. Waduh. Thank you banget nih Mas Haji. Satu kehormatan yang besar. Itu mah simple ya. Kamu dengan mudah menutup acara ini. Tapi saya tetap minta. Dari beli. Keliling Indonesia. Insya apa. Angkat. Seniman-seniman kita di daerah. Dengan gaya kamu. Kamu udah milik. Pabrik. Sudah. Mau diapain lagi. Lu gak usah sok-sok di lubang-lubang gaya lu. Gak usah. Gue benci. Mendingin gue kayak begini aja bener. Gawur-gawuran dikit gak apa-apa berarti Mas Haji. Ngarang-ngarangan dikit. Gak sebenarnya ini. Ini sebenarnya teratur. Teratur banget sebenarnya. Ya Allah. Kira-kira gitu teman-teman ya. Saya terima kasih. Biasa bersama Bill hari ini. Dan mungkin titipan saya untuk Bill terlalu banyak. Udah saya bukan pemenang saya. Tapi Bill karena punya planning yang bukan main. Dia bisa masuk ke rumahnya Raden Saleh. Lukis Indonesia yang tinggal di Belanda. Kan bukan main. Bisa menolong teman-teman yang gak pernah tahu. Oh iya rumahnya kayak gini ya. Iya. Ada buktinya. Ada foto. Ada video. Bukan antik Belanda Pak. Oh no 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 no. Saya melihat Raden Saleh adalah Maestro. Ada urusan karena dia pernah di Belanda. Maka kalah pernah makan di Belanda banyak. Enggak lah. Makan di Belanda tapi karyanya mengkritik Belanda Pak. Iya. Pak Gerad Diponegoro dibikin mewah sama dia. Belum ada fotografi dia biasa. Bisa bikin Belanda keplek. Diponegoro yang serang. Masa ada yang bilang, wah dia pengkhianat dia ini. Janganlah, jangan kesitu-situ lah. Ih, kawur. Tutup, tutup, tutup. Ih, bahaya. Lagi di belanda. Thank you, thank you semuanya. By the way, jangan lupa lo komen. Lo like, lo share juga. Kalau ada cutting-cutting yang indah-indah, lo komen di bawah. Cutting mana aja yang perlu kita share keluar. Dan kalau lo mau share, juga share aja. Biar lebih banyak lagi ke depannya. Hidup petani. Hidup petani, hidup melayan, dan para pekerja seni dan makanan di Indonesia. Sampai ketemu next one. Pangan. Terima kasih ya.